Dari pengalaman saya menerapi klien di ruang terapi, saya bilang hampir ya, jadi hampir semua orang itu terbentuk dari kejadian yang dia alami di masa lalu. Nah artinya, apakah ia merasa nyaman sekarang, apakah ia merasa percaya diri, atau sebaliknya ia merasa rendah diri, sebaliknya ia mudah cemburu, mudah marah, mudah kecewa, sering menuntut, atau mudah menerima, itu sangat tergantung dari bagaimana view atau sudut pandangnya ia tentang kejadian-kejadian yang ada di masa lalunya. Nah saya akan sedikit memfokuskan konten video ini tentang apa-apa yang membuat kita tidak lagi berdamai dengan masa lalu. Nah ciri khas kalau kita memiliki suatu keadaan, kita tidak berdamai dengan masa lalu kita, itu kita cenderung mudah untuk menuntut, kita mudah untuk bersedih gitu ya, mudah menyalahkan keadaan, atau mungkin kita sering menjadi pribadi yang cenderung mudah menolak keadaan. Nah sedangannya kayak begini, Anda pejamkan mata misalnya, dibilangkan sebentar, lalu kemudian Anda ingatlah orang, boleh dibilang orang ya, yang mungkin sampai saat ini belum Anda maafkan, atau Anda tidak suka dengan orang, seseorang. Atau Anda ingat tempat, atau kejadian, atau momen, atau suatu waktu di masa hidup Anda, masa SMP, misalnya SMA, atau masa SD, atau masa-masa Anda beberapa waktu yang lalu. Kemudian Anda ingat, kemudian Anda cari suatu memori di pikiran Anda, atau di perasaan Anda, Anda merasa tidak terlalu nyaman untuk mengingat itu, atau Anda merasa benci, merasa sedih, takut, bisa jadi. Nah, kalau Anda mengingat momen, atau orang, atau tempat, dan Anda merasa tidak nyaman, artinya pasti ada suatu kejadian di masa lalu, ya, yang mungkin Anda bisa ingat, dan ternyata Anda belum move on dari kejadian itu. Nah, orang sebagian memilih untuk melupakan, atau mengabaikan, atau biarkan saja, nanti hilang sendiri. Ya, tentu juga bisa, ya, bisa tertutup, tetapi ada juga yang kemudian menjadi suatu perubahan karakter, karena Anda mencoba untuk menghindar dari kejadian, atau orang, atau sifat, atau karakter orang, kemudian Anda membentuk suatu sikap penyesuaian. Anda menyesuaikan diri terhadap perasaan tidak nyaman yang Anda alami karena orang, atau kejadian itu. Nah, lalu bagaimana cara berdamai, ya? Nah, secara sederhana yang saya lakukan di ruang terapi adalah, saya akan ajak orang itu berhadapan langsung, di alam pikirannya, secara sadar, penuh, kemudian, atau saya ajak dia untuk berada di kejadian yang sama. Nah, sebenarnya kejadian itu adalah, seperti yang saya sering ciptakan di konten-konten lain, adalah seperti perahu yang lewat di danau. Jadi, saya hanya mengajak orang untuk berada di situ, ya, di kejadian itu, di alam pikirannya, kemudian saya izinkan ia untuk merasakan emosinya sesaat, apakah marah, takut, sedih, kecewa, biarkan di situ izinkan. Dan, sampai kemudian ia memberi waktu yang cukup nyaman untuk merasakan kejadian itu dengan diikuti oleh perasaannya, maka tidak lama ia akan berdamai. Ya, kata damai tidak berarti kejadian itu baik, atau kejadian itu tidak baik, ya. Tapi, kejadian itu apa adanya? Kejadian hanya apa adanya? Kata damai berarti ia sadar, penuh pada saat kejadian itu terjadi. Ya, apa yang sadari? Sadar kejadiannya di alam pikiran, menyadari emosi yang terjadi, menyadari reaksi tubuhnya. Nah, jadi tiga hal ini pikiran, emosi, dan reaksi tubuhnya yang diizinkan, disadari penuh, diberi waktu, sampai kemudian ia berada kembali. Nah, ini cara sederhana untuk berdamai dengan masa lalu. Anda boleh coba teknik ini di rumah, ya. Boleh bayangkan, ingat-ingat, rasakan, ya, baik perasaan Anda, reaksi tubuh Anda, detak jantung, pulang nafas, ya. Kasih waktu sampai ia benar-benar sadar mengalami kejadian itu. Ingat, semua kejadian hanyalah sebuah kejadian. Kejadian, bagaimana kita berespon, izinkanlah kita berespon, sesuai dengan kejadian itu. Ya, trauma atau ketidakdaman yang terjadi, karena kita tidak mengizinkan diri kita bereaksi secara sadar, tapi itu terjadi secara impulsif, sehingga pada akhirnya pikiran kita justru melekat pada kejadian itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.